Tearlist Fitness Influencer Indonesia Jadi di video kali ini, gue akan menilai 13 Fitness Influencer Indonesia Dengan sistem penilaian 70% dari jumlah follower atau subscriber Dan 30% dari kualitas konten Plus nilai tambahan yang bisa gede kalau udah berprestasi dan lomba Di ajang nasional maupun internasional Jadi gak usah lama-lama lagi, let's go! Oke guys, jadi yang pertama disini kita punya The Legend Himself Aderai Jadi beliau ini merupakan The Father of Bodybuilding in Indonesia Dan dia tuh udah menangin prestasi mulai dari nasional Kayak IFBB Pro yang nasional Dan sampe muscle mania guys Pokoknya sama dia semuanya diborong guys Jadi kayaknya gue kalau, gue kayaknya dosa guys kalau gak taro dia di tier dewa guys Dan plus dia tuh di Youtube juga punya 1 million subscribers Jadi itulah alasan gue naro Bang Aderai di tier dewa guys Terus selanjutnya kita punya Bang Adam Nah ini Bang Adam ini Dia punya 400 ribu follower di TikTok Dan konten dia tuh isinya tentang push up Dan kalau menurut gue sih dia arahnya lebih ke kalisthenic guys Dan karena dia tuh lumayan menginspirasi ya Jadi kan dia awalnya dulu tuh agak gemuk Dan abis itu karena dia cutting terus badannya bisa kayak sekarang guys Dan Bang Adam gue taro di... Di 8 tier guys Karena kalau di 8 tier ini Untuk... Ya 400 ribu follower guys Terus selanjutnya kita ada Bang Panjilau Nah ini Ini TikToker, Youtuber, Favorit gue guys Karena dia ini Look sama side pressernya gila ya Jadi Bang Panjilau nih dia juga udah compete di kompetisi nasional Dan mungkin udah berdua-dua kali memenangkan juga guys Dan follower di TikToknya sekitar 400 ribu ya seinget gue Jadi Bang Panjilau ini ada di 8 tier guys Bersama dengan Bang Adam Terus selanjutnya kita ada yang ada di thumbnail guys King Zarif Oke jadi King Zarif ini Beliau ini di TikToknya udah nyampe 1, eh 2 million followers di TikTok guys Dan video dia tuh gak cuma tentang workout aja guys Tapi tentang pengembangan diri ya Jadi kayaknya kalau King Zarif parah mat guys Kalau kita taro di 7 tier Jadi King Zarif kita taro di 8 tier guys Karena dia followernya juga udah 2 juta di TikTok Terus selanjutnya ada OTW Superman Nah ini OTW Superman hobinya angkat-angkat motor guys Angkat N-Mex lah Angkat mobil Civic lah Dan dia di TikTok punya follower sekitar 200 ribu Jadi Bang OTW Superman So sorry gue taro di bitir guys Terus selanjutnya kita ada Wah kita ada Titan si Bang Zeusidon Jadi Bang Zeusidon ini followernya sekitar 200 ribu di TikTok Dan kontennya dia full tentang gym guys Dan kalau dilihat fisiknya emang luar biasa guys Dia tuh badannya badak banget guys Gede banget badannya guys Dan udah gak diragukan lagi pasti shoulder press lateral wrist Dan bench pressnya dia Pasti dia gila guys Jadi Zeusidon Karena 70% itu Berdasarkan follower Jadi gue taro di bitir guys Bareng Bang OTW Superman Terus selanjutnya kita ada Bang Chris Putra guys Bang Chris Putra ini Di Youtube punya sekitar 1 million subscribers Dan Dia nih juga udah komplik di bodybuilding Di IFBB Amateur kalau gak salah ya Seinget gue Dan kontennya tuh isinya tentang kesaharian workout dia Dan pengalaman dia berkompetisi guys Dan Karena itu Gue taro Bang Chris Putra di S-Tier guys Bersama King Zari Karena beliau ini juga udah berprestasi guys Jadi Bisa menjadi nilai tambahan Apalagi karena Udah nyampe 1 million subscribers Selanjutnya ada Bang Dedy Corbuzier Nah Jadi Gue dulu tuh suka Nonton kontennya Om Dedy Corbuzier guys Jadi kontennya tentang fitness tuh Lumayan entertaining Dan sekaligus Edukatif gitu Jadi Gue suka nonton kontennya dulu Dan kontennya tentang fitness tuh Kurang lebih udah 5 tahun yang lalu ya Jadi udah Agak kelewatan Dan sekarang Uploadnya kebanyakan tentang podcast guys Jadi Bang Dedy Corbuzier Kayaknya gue taro di Beatir aja guys Walaupun subscribernya tuh udah 20 juta lebih Cuman karena dia Fokus kontennya bukan fitness Jadi gue taro di Beatir guys Terus Selanjutnya Disini ada Bang Roland guys Udah keliatan dari rambutnya ya Jadi Bang Roland ini Kurang lebih Followernya Mirip-mirip sih Sama King Zarif ya Sekitar 1,9 juta followers Di tiktok Dan yang gue suka dengan Bang Roland ini Dia gak cuman konten Push up atau Calistinic guys Tapi dia juga Memberikan konten Tentang lari guys Dan gue kan juga Sebagai Gimana ya Bukan atlet maraton juga sih Cuman Gue Hobi Menjadi pelari Dan udah Beberapa kali Ikut maraton dan tracking juga guys Jadi Bang Roland Gue taro di S-tier guys Bersama Bang Chris Putra Terus Selanjutnya Disini ada Bobby Ida Atau Nine feet Indonesia ya Nah Bang Bobby Ida ini Beliau ini juga Udah compete Di bodybuilding Dan Competition Yang dia compete Itu udah Natural tested ya Jadi Udah gak pake Steroid Trem Dan lain-lain Dan ini Harusnya sih Bang Bobby Ida Netty ya Dia tuh Di youtube Kebanyakan Ngasihnya Content shorts Dan sekarang Udah sekitar One million subscribers Dan Karena itu Bang Bobby Ida Gue taro di S-tier guys Karena Kontennya juga Edukatif banget ya Jadi Tentang Bulking Dia bagus Terus Tentang Opsi makanan Dia juga banyak guys Terus Terus selanjutnya Disini ada Ada Bang Bima Nah Bang Bima ini Followernya Sekitar 400 Ribu 400 ribu Follower Di tiktok Dan Kontennya itu Macem-macem ya Ada yang tentang Panco Ada yang tentang Kalistik Ada yang tentang Gym Jadi dia tuh Berubah-ubah Dan fisiknya juga Lumayan guys Luar biasa ya Jadi Bang Bima ini Followernya Sekitar 400 ribu Jadi Gue taro di Gue taro di E-tier guys Bareng Bang Panjilau Terus Selanjutnya Disini ada Wow Disini ada Strongman Indonesia Guys Bang Aji Strongman Disini dia Di Youtube Punya sekitar 100 ribu Subscriber Cuman karena Dia Karena Ngedapetin Subscriber Di Youtube Lebih susah Dari tiktok Jadi Dia gue taro Di E-tier guys Karena Penyebab itu Tadi ya Terus Selanjutnya Wah Disini kayaknya Ada yang keselip Weh Disini ada Nova Alteza Jadi Nova Alteza Ini Diri gue sendiri Dan Kita ini Lagi berkembang Menuju 1000 subscriber Jadi Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe Dan share Ke teman-teman Kalian Oke Sekian video Dari gue Assalamualaikum Guys Terima kasih Terima kasih.